Intro Apa kabar? Selamat pagi semuanya Lagi pada ngapain nih? Lagi main di depan kebun benatang Aku kebelet Pak C, mana suaranya Pak C? Aku kebelet Kebelet ya, sebelakang dong Saya ini mau ngajak kalian untuk main game Tebak-tebaan Jenis-jenis ikan yang berenang-renang di belakang Ayo Ikan Loh, jenis ikannya apa? Jenis ikannya apa? Ikan tongkol Bukan Aku pamit bentar Om ya, aku mau kebelet Mau kemana? Aku kebelet Om Ikan apa sih Om Albert? Ikan apa? Nih, saya kasih tau ya Ada ikan yang Ada bibir yang eksotis Ikan apa itu? Nah, ikan apa namanya? Bibirnya eksotis Ikan apa namanya? Mas Koki Bukan Apa sih? Ikan ini dikenal karena memiliki bibir eksotis Seperti selebriti Hollywood Kylie Jenner Dan ini sebenarnya ikan ini Dikenal dengan White Lips Child Child Jadi dia hidup di air dengan suhu 25 sampai 28 derajat celcius Dan berhabitat di antara batuan sedimen dangkal Ikannya seksi banget bibirnya Seksi kan bibirnya Gimana ikannya lucu kan? Lucu banget Tapi ya, aku tuh sebenarnya Kebun binatang ini Aku tuh pengen ngeliat Laba-laba Oh, laba-laba Tapi yang laba-laba terkuat dan terbesar di dunia Ada, ada, ada 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 Yang itu loh Yang laba lawa Darwin's Bark Oh iya, benar, benar, benar Itu bagus itu Keasih Itu gede banget itu Katanya jaring laba-labanya aja Bisa mencapai 900 sampai 28 ribu cm persegi Jadi bisa dibilang itu adalah jaring laba-laba terbesar di dunia Wah, jangan-jangan ini titisannya Spiderman ini Ya, meskipun besar dan berat Tapi jaring laba-laba Kelihatan berat Tapi ternyata itu sangat ringan Dan jaring laba-laba Darwin's Bark Itu sering ditemukan di daerah Madagaskar Gede banget ya Tuh, ada yang kejebak Dapet deh mangsanya Nah, itu dia Banyak binatang-binatang yang unik-unik loh Kayak tadi ikan yang eksotis bibirnya Laba-laba terbesar gitu Nah, saya juga punya ini ada ulet Nah, uletnya ini beda Bentuknya mengemaskan Dia memiliki bentuk unik seperti daun dan duri dengan warna yang cerah Ulet tetap aja geli, Om Albert Kenapa? Ulet itu kan tetap aja geli Emang ada di kebun binatang ini ulet? Justru mereka ini biasanya ditemui di halaman belakang perumahan di Amerika Timur Ini betul-betul karena seleksi alam yang menyebabkan mereka memiliki bentuk seperti itu Nih kita lihat nih ya, tuh Cantik kan? Tuh, bagus kan? Tuh Kayak kue ya Ih Ih Tuh Kelihatan lucu tapi gato Lucu ya? Ada mukanya, ada matanya Lucu sih, lucu sih Om Albert uletnya Tapi aku sih gak mau deket-ket, ntar aku gato-gato Tapi Om Albert, aku pengen lihat kucing yang gemar mandi Kamu orang lagi, kucing lagi mandi diintipin Ih, kayaknya ada deh di sini tuh Mana, mana, mana Kan kalau kucing kan biasanya benci banget kalau udah ketemu air Tapi beda tuh sama Mipo Kucing lucu satu ini dengan tenang menikmati air dan sabun yang dibasukkan ke tubuhnya oleh majikan Jadi kucing ini memang kayak waterholic gitu Oh my God, oh my God, she's so cute This is the most adorable cutest cat ever Banget Agree ya sih, Om Albert agree ya sama aku juga Gertanya kucing banget, Om Albert Om Albert, masa kita gak masuk-masuk sih, emang kita belum dapet tiketnya nih ke Zoo Ke Zoo Ya ini masih tutup, ini kan baru jam berapa Eh, Esti, coba lihat deh Di bawah hidung saya ada apa ini? Ada, ih kumis Kumisnya kayak lintas Betul, sebetulnya ini bukan kumis Apa itu? Ini ulet bulu Ih gelo Ini ulet bulu Yang dia kalau ketemu temen-temennya bisa membentuk formasi seperti kereta Gak percaya I don't believe you Mana bukti ya? Ada Para ulet bulu ini membentuk barisan panjang seperti kereta Rapi dan juga teratur Lebih dari 100 ulet bulu berjalan menyeberangi jalur tanah di Australia Oh my God Tuh, lihat tuh Kok bisa ya? Oh, kebanyakan om Albert bohong Nyatanya bener Iuh Ucuk Iuh, iuh Dia bener-bener, itu bener-bener ulet threader semua ya Ulet bulu Kayak kereta ya tuh Ikuti Dan dia berbaris rapi gitu Ih, kebayang deh kalau kita ada di situ bisa gatel-gatel Iya kan om Albert? Iyalah Aduh, dari tadi om Albert ngomongnya ulet-ulet mele Satu aja kena itu udah gatel, kalau banyak gatelan Aduh Om Albert, yaudah deh sambil kita nunggu Zoom-nya buka Kita lihat nih ada fitit dari sahabat pagi Hari ini aku mau nanya Kan di rumah aku banyak barang-barang bekasnya yang tidak terpakai Kira-kira gimana ya cara memanfaatkan ya? Terima kasih Oh, oh ma Kamu itu, si Bu Esti itu Ya bukan aku, tentu RSI Yaudah nanti aku bilangin tentu RSI Biar kasih tips OI-OI dari barang bekas Biar lebih useful Oke Oke, yaudah selamat pagi Don't go anywhere after this You gotta be right back Sekarang kita mau siap-siap untuk pergi ke Zoom Tadi pagi-pagi Ya Sudah sewindu Ku di dekatmu Ada di setiap pagi Di sepanjang harimu Tak mungkin bilang Engkau tak tahu Bila ku menyimpan rasa Yang ku pendam sejak lama Setiap pagi Ku menunggu di depan pintu Siapkan senyum terbaikku Agar cerah harimu Cukup bagiku Melihatmu tersenyum manis Di setiap pagimu Siangmu Siangmu Malammu Malammu Sesaat dia datang Pesona bagai pangeran Dan beri kau harapan Bualan cinta dan masa depan Engkau lupakan aku Semua usahaku Semua pagi kita Semua malam kita Oh Tak ada lagi Ku menunggumu Di depan pintu Dan Tak ada lagi Tudur manis Ku merayummu Jujur memang Sakit di hati Bila kini nyatanya Engkau memilih dia Takkan lagi Ku sebodoh ini Laruti dalam angan Angan tanpa tujuan Tak ada lagi Ku menunggumu Di depan pintu Dan Tak ada lagi Tudur manis Ku merayummu Ku merayummu JujurOTHER